Eng Jiao Wang Jelit 58. Bu Yee yang lantas mengarti apa maksudnya Hiocunya ini, yang hendak lindungi muka terang dari Hang Bu Yee Pang, maka tak ayah lagi ia berikan jawabannya baiklah. Habis ini, pemimpin ini hendak titahkan Sim Aeng membawa tekau, surat titahnya yang terbuat dari bambu, akan tetapi seorang Hoa Yang Pei dulunya. Kata tetamu itu Bu Pang Kyo, tolong kau tarik pulang dahulu titahmu. Ada sesuatu yang kami hendak minta dari Pang Kyo dan kami inginkan agar permintaan kami ini diterima baik. Bu Yee yang menoleh, maka ia lihat Tu Yee In Chiu napek, orang Hoa Yang Pei yang paling sukar dilayani itu. Ada pengajaran apakah, Nato Ahiap dia balik tanya. Silahkan kau bicara, jangan sungkan. Bu Pang Kyo, pertama ini gin aku menjelaskan, berkata Tu Yee In Chiu si tangan kilat, bahwa kami datang ke Cheng Giap San Xiong ini sebagai tetamu, dari itu segala urusan kaummu, tak seharusnya kami mencampur tahu atau menanyakan. Akan tetapi pada saat ini, keadaan adalah lain. Baiklah aku terangkan, antara orang yang turut kami datang kemari, ada mereka yang tinggal terpencar jauh di pelbagai tempat, dari itu tak heran kalau ada yang datangnya terlambat. Di antara mereka itu, ada satu yang paling kami buat khawatir. Dia adalah satu orang tua, ketika dia terima undangan kami, dia ada balaskan kabar bahwa dia bakal datang dengan ajak muridnya yang tersayang. Sebenarnya kami berjanji akan bertemu di Tong Pengpa, Lok Cheng, akan tetapi sampai waktu ini, dia masih belum tiba juga. Dia ada seorang tua yang boleh sekali dipercaya, maka itu setelah dia beri janjinya, mesti dia datang kemari, tak peduli dia menghadapi urusan sangat penting. Toh sampai pada detik ini, tentang dia dan muridnya, kami tak dengar suatu, apa. Kami berada di Cap Jielian Hoan O, tetapi sahabat kami itu tak memberikan. Kabar ceritanya, bagaimana kami tidak memikirkannya? Sekarang dengan mendada ada orang melemparkan kantong hitam yang besar, mau atau tidak, kecurigaan kami timbul sendirinya. Apakah isinya kantong itu bukannya sahabatku yang tua itu? Ingin kami melihatnya. Tak ingin kami anggap sahabat baik sebagai musuh besar, tetapi kami khawatir lain oranglah yang nanti anggap kami sebagai musuhnya. Maka itu, Bu Pangkyo, harap kau berlaku murah, tolong kau berikan izin supaya kami dapat melihat, apa sebenarnya isi dari kantong hitam itu. Selagi napek belum ucapkan habis kata itu, entah siapa yang campur bicara, orang dengar suara ini naelo otoah hendak kenali sanaknya. Napek pun dengar itu, ia menduga siang kean intong, tapi kapan ia menoleh ia melihat orang sedang menyedot huncuenya dengan tenang, nampaknya dia itu tak perhatikan pembicaraannya dengan Bu Ye Yang. Melainkan beberapa orang di dekatnya siang kean intong sedang bersenyum. Ketua yang tiaw siang hiap jadi mendongkol. Sementara itu Bu Ye Yang, yang dengar ucapannya. Tui Ye In Chiu sudah tertawa lebar. Kau benar, na toah hiap menyahut dia. Memang, melukis naga, melukis harimau, sukar melukis tulangnya, dan mengenal orang, mengenal mukanya, tidak mengenal hatinya. Begitulah, obat apa yang kita jual dalam cupu kita, orang lain tak mengetahuinya, seperti kita juga tak tahu, apa yang lain orang pikir dalam hatinya. Na toah hiap ingin lihat isinya kantong, inilah gampang. Lantas pemimpin Hang We E Pang itu memandang pada O Giyok Seng Seraya kata O Hiyo Chu, na toah hiap telah sanksikan orang dalam kantong itu, tak dapat kita. Bikin na toah hiap tak tentram hati, maka kau keluarkanlah dia, supaya na toah hiap melihatnya dengan nyata, supaya kita pun tak usah nanti terima teguran dan menyebabkan kesulitan orang lain. O Giyok Seng Insaf, bahwa sampai waktu itu, tak ada apa lagi yang bisa dirahasiakan, maka ia menghadapi pemimpinnya itu. Baiklah, Pang Kyo, ia menjawab. Setelah itu, ia meneruskan kepada Heng Yau Gou Cheng keluarkan binatang itu. Titah itu menyulitkan Gou Cheng. Hal ini keluarkan orang yang menjadi isi kantong itu justru ada pekerjaan yang ia paling takut melakukannya. Ia insaf Giyok Seng berbuat demikian karena tak hendak dipakai tenaganya orang mereka. Tapi ia masih mencari daya. Ia lihat Sim Aeng dan Sim Ahyong mendampingi Bu Yeyang, lantas ia menghadapi pemimpinnya itu seraya kata mohon Pang Chu menitahkan Aeng dan Ahyong bantui aku. Bu Pang Kyo mengerti keberatannya Gou Cheng. Memang semua orangnya, yang berkedudukan tinggi, tidak sudi melakukan pekerjaan kasar seperti itu, akan tetapi ia juga tak dapat perintah orang sebawahannya bangsa pengawal atau bujang, kuatir dia nanti diperhina Ho Ae Yang Pei atau Siga Pei. Sementara itu Ae Kim Kong na ha o o, sambil bersenyum matawar sendirinya tengah awasi tuan ramah itu. Dalam hati si Kim Kong keit kata kawanan kunyuk, kamu sedang bersandiwara saja. Kami tahu kamu ada bangsa licik, tukang tipu, tetapi kamu lihat, apa yang akan terjadi. Dua saudara si masih bocah tetapi mereka cerdik, mereka mengerti kenapa Gou Cheng minta bantuan. Mereka. Hal ini membuat mereka mendengkol. Tapi Bu Pang Kyo telah terima baik permintaannya si burung laut, mereka tak dapat membantah. Begitulah mereka bertindak ke arah kantong hitam yang besar itu, meti mereka sendiri dengan mencorong ditujukan kepada Gou Cheng. Gou Cheng tidak pedulikan sikap orang. Ia sebenarnya sedang ibuk sangat sendirinya, karena ia tak tahu bahwa pada saat itu ia merasa tak tenteram sendirinya, jantungnya terus goncang. Tapi ia mesti bekerja. Maka ia buka mulutnya kantong sambil ia kata. Ae Yang, Ah Yong, keluarkanlah dia. Dua saudara sim itu segera lihat, isi kantong ada seorang perempuan. Mereka lantas bisa duga, siapa adanya orang dalam kantong itu hanya orangnya sendiri, mereka belum pernah melihatnya. Mereka cuma pernah dengar hal Lito Wihu di bagian barat, yang banyak lelakonnya. Memang jarang mereka ketemu pelbagai tulko bahagian luar, yang menghadap biasanya satu tahun sekali. Mereka duga, tentulah dosanya Lito Wihu ada dosa tak berampun. Sial, kata mereka dalam hati, karena mereka terpaksa mesti bantui Gou Cheng. Mereka tidak berani menampik. Begitulah Ae Yang lantas cekal lengan kanan dari orang dalam kantong dan Ah Yong pegang lengan kirinya. Setelah mereka mengangkat, kelihatanlah seluruh tubuh orang dalam kantong itu, yang benar Lito Wihu adanya. Si perempuan centil, kedua tangan siapa masih diringkus. Gou Cheng pegangi kantong dengan bingung sekali, ia tak tahu duduknya hal. Ia cuma bisa menduga dan jadi merasa tak tenang karenanya. Sekalipun Owe Giok Seng juga ragu. Kenapa Lito Wihu dibekuk dan dibawa langsung ke Cheng Giap San Chiung? Tidakkah itu ada perbuatan sengaja dari pihak Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei untuk bikin malu mereka? Apa yang aneh dalam dirinya Chiok Cip Nimao adalah, apabila dia dibekuk oleh musuh, mestinya itu terjadi sesudah satu pertempuran, hingga karenanya, pakaian dan romannya tidak keruan macam, akan tetapi sekarang, kecuali rambutnya kusut, dia memakai pupur dan yan chie medok, mulutnya berbawa rak. Hal ini lantas dapat dilihat oleh Giok Song dan Gou Cheng. Gou Cheng memegang kantong dengan kepala tunduk sedikit. Sementara begitu, dua saudara si melalu angkat tubuh Liok Cip Nimao dengan tiba-tiba. Ini ada perbuatan sengaja, karena mendeluh terhadap tocu itu dan sekarang ingin mereka melampiaskannya. Sama sekali si burung laut tidak bersedia. Tadipun kedua bocah mengangkat dengan pelahan. Ia terkejut ketika tubuh orang dalam kantong itu hampir mengenai padanya ia egos kepalanya, ke kanan. Tidak urung, kaki kanan Cip Nimao masih keburu mengenai muka dan pundaknya. Berbareng dengan itu, bau harum juga menyerang hidungnya si burung laut ini. Untuk bebaskan diri, Gou Cheng menolak dengan tangan kanannya, tetapi tangan itu justru kena rabah buah dadanya. Dia kaget, dia lantas mundur. Justru itu, Cip Nimao pun perdengarkan suara pelahan. Kejadian itu membuat Gou Cheng malu dan mendongkol, akan tetapi sedang ia memikir untuk umbar itu. Ah Yong dan Aeng sendiri sudah ayun tubuh Cip Nimao untuk dipaksa tekuk lutut sambil mereka membentak. Berlutut habis itu, mereka terus berdiri di kedua pinggiran sikapnya seperti Al Kojo saja. Gou Cheng lihat tampang muram dari O Giyok Seng, tak jadi ia ngambek. Maka ia jadi berdiam dalam keadaan serba salah. Hampir waktu itu, dua kali terdengar suara tertawa mengejek. Kapan Hei Niao Gou Cheng mengawasi kepada orang yang menghina itu, ia kenali Chiok Leong Jiang dan Cheng Kiat, dua anggota paling muda dari rombongan tetamu. Kembali ia jadi sangat menjengkol. Ketika itu O Giyok Seng telah perdengarkan suaranya. Dia kata sudah beberapa tahun bekerja untuk kaum, masih kau bisa lakukan kekeliruan. Toh kau tahu aturan kita dan bagian yang mana yang kau telah langgar. Kenapa kau tidak mohon kemurahan hatinya Chow Wisu dan menjalankan hukuman sendiri? Buat apa kau bikin berabeh lain orang? Buka belenggunya, tak usah lain orang menolongi mengikatnya. Ah Yong dan A Eng mengarti titah itu, mereka lantas membuka belenggu pada kedua tangannya Chit Niu. Perbuatan membelenggu itu memang ada suatu penghinaan untuk Hang Bue E Pang. Semua tetamu, begitu pun para Hyo Chu dan To Chu Hang Bue E Pang, mengawasi ke arah Liu Chit Niu. Inilah orang yang mereka hendak tawan tetapi senantiasa lolos. Di antara orang Hang Bue E Pang itu, Chui Hang dan Siang Chiu Kim Piao Lo Sin adalah yang dadanya hampir meledak. Chui Hang adalah yang atur surat sumpah dari Chit Niu, yang katanya hendak bertobat, tetapi Chit Niu telah rubuhkan dia dengan asap obat pulas hingga hampir jiwanya melayang. Itu ada satu hinaan, satu hal yang membuat dia malu. Tidakkah dia sudah rubuh? Surat sumpah pun telah dicuri oleh Chit Niu, melainkan Hyo Chu dari Hok Siutong ini belum tahu bahwa surat itu telah terjatuh ke tangan Hoa Yang Pei. Chui Hang bungkam mengenai kegagalannya itu, akan tetapi kemudian Bu Ye yang ketahui juga, karena kisikannya Wietian Yeoi, siapapun mengetahuinya sendiri belakangan. Atas kisikan itu, Bu Ye yang cuma kasih titah akan cari dan bekuk Chit Niu di mana saja, agar kemudian tak lagi ia bisa merugikan Hang Wee Pang. Sekarang, di luar dugaan, Chui Hang lihat Chit Niu di hadapannya dan dalam keadaan demikian rupa. Lo Sin sangat menyayangi Chit Niu, karena mana ia selalu melindunginya. Ini disebabkan karena ia ingat susah payahnya dari kecil merawat dan mendidik Chit Niu. Karena pengelonan itu, ia sampai benterok pandangan dengan Logie, hingga mereka, dua saudara putus perhubungannya. Segala pengaduan diterima Lo Sin sebagai fitnahan, ia menyangka orang berdengki kepadanya karena pengaruhnya yang besar. Pernah ia tanya mengenai kegiatan Chit Niu di Liang Seng San tapi Chit Niu bisa sekali menjawabnya. Maka ia kaget ketika akhirnya Chit Niu kabur dan itu disusul dengan berhianatnya Logie. Ia jadi malu sendiri. Ia baharu bertenang hati ketika kemudian ternyata Bu Ye yang tidak tarik panjang urusan itu. Tapi sekarang Chit Niu kena dipekuk, kembali hatinya jadi tidak tenteram, bukan main malunya. Ia berdiri berendeng sama Cui Hang akhirnya, berdua mereka mohon Bu Pangko segera hukum perempuan cabul itu. Kalau Chit Niu lantas dihukum mati, harapannya orang lain tak sampai kerembet. Tunggu, jangan sibuk mencegah Bu Ye yang sambil menggoyang tangan. Bawa dia ke depan, untuk tunggu putusan, kemudian Gou Cheng perintah dua saudara sim. Mari kata dua saudara itu kepada Chit Niu. Biarlah Bu Pangko melimpahkan belas kasehannya terhadapmu. Chit Niu lihat suasana, mukanya menjadi pucat. Dia telah berhasil lolos dari Hok Siutong. Ia telah pernahkan hau kiat yang dihukum dibuntungi kedua kakinya dan dikebiri di dekat Gou Cheng. Tapi walaupun insaf ancaman bahaya, dia tidak pernah kapok, tak mau dia bertobat. Demikian dihukum itu, dia telah bisa tempel satu anggota Hang Bu Ye Pang nama Lau Hang Kau, yang ia berbareng juga bisa permainkan. Dengan bersahabat sama Hang Kau ini, ia berbareng bisa umpatkan diri juga. Tempat sembunyinya adalah di luar Tong Peng Pa, dari mana dengan dam diam ia coba dengar gerak-gerik dalam cap Jialian Ho An Ong. Terutama ia ingin ketahui hal ihwalnya kedua kaum Ho Ai Yang Pei dan Si Gak Pei. Ia tidak sudi mengaku salah, sebaliknya, ia benci kedua kaum itu, yang ia anggap telah menyebabkan dia tak bisa pulang ke rumahnya. Maka ingin ia membalas jahat, walaupun lehadap satu dua orang saja ia bermusuhan. Ia selalu mencari ketika, mencari jalan di luar tahunya, dia sendiri sudah dientai oleh salah satu anggota tertua Ho Ai Yang Pei. Sebenarnya, andai kata ia tak terbekuk oleh orang Ho Ai Yang Pei, ada sulit untuknya terlolos dari ayahnya sendiri, Semin Chiat Hu Chiang Logie. Jangan lagi cari dia, apabila dia dapat diketemukan oleh Seng Ayah, segera dia akan dihajar mati, supaya ia tak memalukan lebih lama kepada ayahnya itu. Tapi ia telah bertemu dengan anggota tertua Ho Ai Yang Pei itu, ini melekaskan tertawannya. Malam itu Liok Cip Nioh sedang berpelesiran sama sahabatnya Baharu tiba-tiba mendatang anggota tertua Ho Ai Yang Pei. Lau Hang Kau telah lantas dibinasakan perempuan cabul ini sudah diringkus setelah dia ditotok jalan darahnya hingga dia mati daya. Selagi dia tak sadar akan dirinya, dia dibelesakan dalam kantong segera dia dibawa masuk ke dalam Cap Jialian Ho An O, terus ke Ceng Giap San Cun di mana orang sedang adu jiwa, selagi Ko Inem Ko Layan Yau Yang Chiang Chiang Liyahai. Sengaja perempuan cabul ini ditotok dahulu, untuk sadarkan padanya, habis itu baharulah dia dilemparkan ke atas para hingga dia akhirnya didapatkan oleh pihak Hang Bue E Pang. Di lain pihak, siap pihak Hang Bue E Pang mencari anggota tertua Ho Ai Yang Pei yang tak dikenal itu. Sekarang Liok Cip Nioh jadi sangat khawatir dan ibuk. Ia insyaf, saat kematiannya segera akan datang. Maka ia memikirkan akal bagaimana ia bisa mendapat kesempatan yang terakhir ini untuk kembali tolong dirinya. Karena ini, tak sempat ia menduga siapa orang itu yang bekuk padanya, seorang yang liahai sekali, karena ia ditotok tanpa ia keburu ketahui siapa adanya dia itu. Selama diangkut dari para, Cip Nioh sudah sadar benar, maka itu, ia telah lantas bisa berpikir. Setelah melihat gelagat, ia segera maju ke hadapan Bu Ye Yang, untuk lantas tekuk lutut. T. E. Kou Yang Berdosa, Liok Lokimin dari Cap Jie Tu Liang Tai Di Liang Seng San Mohon Kemurahan Hati Pang Kou, berkata dia dengan suaranya berduka. Bu Ye Yang berada di antara para tetamu, ia tak mau dipandang hina ia mesti melindungi kehorinatannya, maka itu, atas kata anggota yang nakal itu, ia perdengarkan bentakan. Lokimin demikian suaranya, kau ada anggota Hang Bu Ye Pang dengan kemurahannya Chow Wasu, kau diangkat jadi kepala dari pusat Rangsum Di Liang Seng San, maka kenapa, bukannya kau mencoba membalas budi, kau justeru langgar aturan, kau berhianat, kau mendurhaka, hingga kau menghina Chow Wasu? Kenapa kau tergila pemuda cakap? Apakah kau insyaf sekarang akan dosamu? Sekarang ini Ceng Giap San Sun lagi terima kunjungannya tetamu yang terhormat, tidak ada kesempatan untukku membuka sidang sembahyang untuk periksa dan hukum padamu, maka sekarang kau tunggu dulu. Mendengar pemeriksaan akan ditangguhkan, hatinya Cipni Mar menjadi lega. Kepadanya timbul harapan. Maka dengan hunjuk Romain sangat berduka, ia mangguk terhadap ketuanya itu. Pang Kyo, T.E. Ko mohon supaya Pang Kyo jangan semelarang dengar mulut orang luar, berkata dia, dengan suara lemah tetapi menarik. Tak beruntung T.E. Ko telah terlahir sebagai seorang perempuan dan hidup dalam dunia Kang O, hidup lebih sengsara daripada lain orang Kang O. Pun tidak beruntung, setelah menikah, suamiku telah terbinasa untuk kaum kita, hingga T.E. Ko mesti jadi janda. O Giok Seng Sebal mendengar katanya, ia memotong lo kimin, tak usah kau goyang lidahmu lebih lama. Walaupun dari lidahmu akan keluar bunga teratai, jangan pikir untuk kau bisa lolos pula dari Cap Jielian Hoan O. Baik kau lekas terima hukumanmu, jangan kau mencoba melambatkannya, atau aku nanti, terpaksa langgar undang-undang, nanti aku wakilkan Chow Wisu melimpahkan kemurahan hati terhadapmu. Kim Min memutar tubuh, alisnya mengkerut, akan tetapi wajahnya menandakan penasaran atau kemurkaan tertahan. Ia awasi Hiocu dari Kim Tiao Tong, gedung Garuda emas, lalu ia mangguk tiga kali. Dengan suara sedih berkatalah ia Oh Hiocu, kau ada jadi Hiocu dari Lue Esem Tong, jikalau kau hendak hukum aku yang telah mirip dengan seekor burung kecil yang sudah masuk dalam jaring, itulah tinggal satu gerakan tangan saja, umpama menindas semut. Kau hendak suruh aku mati, tak berani aku membantahnya, hanyalah kau sebagai Hiocu dari Lue Esem Tong, pasti kau bisa bertindak dengan menuruti penetapan Tian dan prikemanusiaan. Aku ada orang bercelaka, nasibku sengsara, apa yang aku sayangi lagi? Sejak aku masuk Hang Bue E Pang, aku telah serahkan diriku kepada Chow Wisu, dari itu, apalagi yang aku buat jerih. Tetapi aturan kita keras tetapi adil, maka itu, dijalankannya harus dengan bukti. Aku dikatakan melanggar aturan. Siapa saksinya, siapa yang menuruhnya? Aku kehendaki perpaduan saksi. Aku bukannya anggota baru, aku lebih mengarti dari siapapun jua. Aku ingin diadili di hadapan pangkau yang bijaksana dan budiman, secara begitu, matipun aku akan meram. Hektometer bersuara O Giok Seng, yang menahan hawa amarahnya. Ia kendalikan diri, untuk bisa saksikan sikapnya Bu Ye Yang. Ia pun sungkan dikatakan sebagai orang yang keterlaluan. Diam-diam hatinya Kim Ing legah karena ia dapat membungkamkan Hyo Chu dari Kim Tiao Tong. Asal ia tidak segera dihukum mati, ia masih mempunyai harapan. Akan tetapi, di luar dugaannya, ia segera dengar bentakannya Ki Yang Chiu Kim Piao Lo Sin. Buda Hina demikian bentakan itu. Kau telah cemarkan kehormatan keluarga lo, kau telah runtuhkan nama besar Hang Bwe Pang, jangan main bantahan lagi. Diumpama kata aturan kita tak menghukum padamu, tetapi, aku tidak nanti antap yang kau hidup lebih lama lagi daripada saat ini. Cip Nima perdengarkan keluhan, lantas ia angkat kepalanya mengawasi mamatnya. Nampaknya ia ada sangat berduka. Pahu, kau keliru, berkata dia, suaranya pelahan. Harimau tidak gegares anaknya. Pahu memang bukan ayahku akan tetapi dengan kuka sebenarnya ada terlebih dekat daripada ayahku itu. Ayah telah melatih diri hingga dia tak ingat kepada darah daging sendiri, sejak itu adalah Pahu serta Pahbo yang rawat dan didik aku, semua kepandaianku ada pemberian Pahu sendiri, malah di waktu aku menikah, itu pun ada atas persetujuanmu. Aku masuk Hang Bwe Pang pun sebab panjuran dan ajakan Pahu. Maka itu, Pahu, selagi lain orang bermain sulap untuk menganiaya keponaanmu yang bercelaka ini, selagi aku umpama kata mempunyai seratus mulut tetapi masih tidak sanggup membelah diri, kenapa Pahu turut lain orang, hendak tidak menolong kepadaku? Apakah benar Pahu tidak berkasihan kepadaku dan tidak niat membelahi keputih bersihan diriku? Apa benar Pahu justru hendak membuang batu untuk menguruk sumur? Pahu, adalah baik untuk kau tidak campur urusanku ini. Keponakanmu langgar aturan, biar dia bertanggung jawab sendiri. Umpama Pahu tetap tak ingat kecintaan mamak dan keponakan, baik Pahu ingat juga, perbuatankah sendiri pasti tak kurang hebatnya daripada perbuatanku. Apakah harus aku dan Pahu bersama habis jiwanya, supaya habis juga turunan keluarga lo? Oh, Pahu, kau taruhlah belas kasihan kepada keponakanmu yang bercelaka ini. Kata Cip Nio ini hampir membuat dadanya lo sin meledak. Berbareng itu ia pun jadi ibuk sendirinya, karena kata itu merupakan juga tusukan golok kepada ulu. Hatinya, tak berani ia umbar terus hawa amarahnya. Memang, keponakan ini tahu habis sepak terjangnya. Jikalau ia bersikap keterlaluan, bisa menjadi Cip Nio akan buka segala rahasianya, hingga berdua mereka akan habis bersama. Ha, budak celaka, kau hendak bikin aku mati gusar berteriak ia kemudian. Cip Nio tidak layani mamaknya itu, ia sekarang berpaling pula kepada Bu Pang Kyo, akan berkata Pang Kyo, Teo Cu mohon belas kasihanmu. Tolong Pang Kyo kasihani mendiang suamiku, yang telah berkorban jiwa untuk Hang Bue Pang kita. Teo Cu pun berterima kasih, walaupun Teo Cu ada seorang perempuan, Pang Kyo sudah serahi tugas berat di liang sengsan kepadaku, untuk urus pusat langsung si Lu Kep Jietu. Teo Cu telah dipercayakan, meskipun Teo Cu tolol, tetapi tak nanti Teo Cu tidak menyayangi jiwa sendiri. Teo Cu ada satu janda muda tapi Teo Cu berkuasa di si Lu Kep Jietu, Tidak aheran ji kalau ada banyak orang yang mengiri dan berdengki kepadaku. Ketika menyikir dari si Lu hampir saja Teo Cu terjatuh dalam tangan musuh. Tempat kediaman Teo Cu, Liu Kipo, telah dibakar habis, Teo Cu jadi sendirian saja dan tidak berdaya. Bukannya tidak ada saudara kita yang menolong Teo Cu tetapi mereka pun tidak berdaya. Dengan tenagaku, mana Teo Cu sanggup layani ketuar dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Sedang di antara orang kita, ada mereka yang ingin bikin celaka Teo Cu. Umpama jiwa semut, demikian Te Eko lolos dari malapetaka, hingga Teo Cu bisa kembali dalam cap Jialian Hoan O. Mengenai sepak terjangkuh di si Lu Kep Jietu, Teo Cu mohon Pang Kyo melakukan pemeriksaan saksama. Teo Cu tahu, karena ada pihak yang khawatir Teo Cu nanti beber segala apa, maka mereka mendahului. Memfitnah Teo Cu. Te Eko percaya Pang Kyo ketahui segala apa. Coba Teo Cu bukannya seorang perempuan, tidak nanti Teo Cu mengalami kecelakaan ini. Pang Kyo, sekarang Te Eko sudah tidak berdaya lagi, dari itu Teo Cu mohon belas kasihan Pang Kyo. Karena untuk Chow Su, walaupun begini rupa nasib Teo Cu, tidak nanti Teo Cu menyesal. Sekarang Teo Cu ingin mati saja, tak harap Te Eko kepada hidupku, asal diriku tetap putih bersih, rela aku binasa di depan Pang Kyo. Suaranya Kimin halus dan lemah selagi bicara air matanya pun meleleh turun, hingga nampaknya ia harus sangat dikasihani. Tidak gampang Bu Ia yang percaya anggota perempuan ini, akan tetapi tiba-tiba ia ingat suatu hal. Chit Nio sudah terjatuh dalam tangannya, mustahil sekali apabila dia bisa kabur pula. Ia hanya tidak ingin pihak lawan mendapat kepuasan. Dengan dingin, ia kata Lioklo Kimin, jangan kau putar lidah untuk membantah. Kau telah langgar aturan, kau harus tahu sendiri. Aku tidak memperbedakan anggota lelaki atau perempuan, semua aku pandang sama, hingga karenanya, belum pernah ada orang yang tak puas. Kau sendiri pilih alat penyiksa yang hebat, itu tandanya kau ingin mengicipinya. Tentu saja ingin aku membuat kau puas. Baik, untuk sementara, aku kasih kau hidup lebih lama sedikit dalam dunia ini. Mari, bawa dia ke Heng Tong, untuk menantikan putusan. Mendengar putusan itu, hatinya Chit Nio melega bukan main. Segera timbul harapannya untuk hidup. Maka lekasya mangguk terhadap Liong Tau Pangko, akan mengucap terima kasih untuk kemurahan hati Pangko. Asal ada bukti untuk kedosaanku, Teo Chu akan mati dengan meram. Hio Chu Ou Giok Seng dari Kim Tiautong dan Hio Chu Bintai dari Cheng Lontong anggap Bu Yee yang bersikap demikian dengan disengaja. Kedosaannya Liok Chit Nio sudah terang sekali. Mengenai dosa itu, pihak Cheng Lontong sudah berikan laporannya yang lengkap. Teranglah sudah, Bu Pangko tidak hendak beber keburukan sendiri di muka orang luar. Hanya mereka khawatirkan akibatnya putusan ini di matanya kedua pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Selagi kedua Hio Chu ini tutup mulut dan Chit Nimar masih manggut, terdengarlah suara pelahan antara hadirin, yang berkata kemurahan hati. Kemurahan hati yang melupai ancaman malapetaka di belakang hari. Sudah ada negara runtuh, akan ada pula partai terjatuh. Bagus benar keputusan ini. Bu Yee yang dan Bintai dengar suara nyata sekali keduanya segera menoleh, dari itu mereka bisa lantas lihat, yang berkata itu adalah Siang Kuan Intong yang mulutnya jel. Habis mengucap demikian, Siang Kuan Intong ini melengos, akan bicara dengan ketua dari Si Ga Pei. Dalam murkanya, dalam hatinya Bu Yee yang mendamprat Pit Hu, jangan kau mengejek orang. Ini ada Ceng Giap San Cheung, jikalau aku antap kau keluar secara baik dari sini, aku sumpah tak mau aku jadi manusia. Au Giok Seng dan Gou Ceng tidak dengar rejekan itu, maka itu mereka hendak jalankan tugas mereka, akan tetapi pada saat mereka hendak titahkan supaya Liok Chit Nio dibawa ke ruangan Heng Tong, mendadakan adat terdengar cegahan Bu Pang Kyo, tunggu dulu demikian suara itu, yang keluar dari seorang yang segera berbangkit untuk berdiri. Kemudian suara itu diteruskan kepada Oh Hiocu Oh Hiocu, harap kau tidak sembrono dengan lantas bawa pergi perempuan ini. Mari tunggu dulu, sampai kita. Kedua pihak sudah omong dengan jelas. Tentu saja kamu boleh urus-urusanmu sendiri dari kami tidak berani lancang mencampurinya. Liok Chit Nio telah mendapat harapan pula, ia tidak sangka masih ada orang yang merintangi kepadanya kapan ia berpaling, akan tengok orang yang buka suara itu, ia merasa seakan ada orang Guyuria dengan air dingin. Oh, orang Ketsina yang bercelaka ia mendamrat dalam hatinya. Rupanya kita berdua ada musuh turunan, dari zaman titisan yang sudah sampai sekarang ini. Sudah begini rupa keadaanku, kau toh masih mendesak terus. Celaka. Chit Nio kertek giginya, saking penasaran. Jikalau beruntung aku berhasil keluar dari Cap Jialian Hoan Owini, permusuhanku dengan lain orang aku suka menghabiskannya, akan tetapi tidak dengan kau, manusia cebol. Aku bukannya litau hu apabila aku tidak bikin rumah tanggamu hancur musnah dan kau sendiri mampus dengan tak ada tempat untuk menguburnya. Orang yang buka suara itu dengan sebenarnya ada yang termuda dari Yantiau Siang Hiapi ala A.Y. Kim Kong Naha O.S. Kim Kong Kit. Ia tidak puas menonton sikapnya Bu Yeang, yang terang hendak lindungi Lyok Chit Nio. Ia tidak bisa antapkah kelicikannya ketua Hang Wee Pang itu, maka ia keluarkan suaranya. Ia pun terus berkata. Bu Pang Kyo, Lyok Tochu ada seorang perempuan, akan tetapi dia telah diserahkan tugas di silu Cap Jialitu di Liang Seng San itu saja sudah membuktikan pentingnya tempat pemusatan rangsun itu. Pun sayang sekali baharu sekarang kami mengetahui Lyok Tochu itu sebenarnya ada turunan dari orang rimba persilatan yang kenamaan ialah puterinya Semin Chiat Hu Chiang Lo Hyo Chu dari Hok Siu Tong dan keponakan perempuan dari Siang Chiu Kim Piao Lo Sin. Coba kami mengetahuinya itu Siang, di waktu memasuki Liang Seng San, tidak nanti kedua ketua kami turun tangan sendiri, sudah cukup jikalau mereka minta Lyok Tochu pulang sendiri ke Cap Jialian Ho An O, untuk ia sendiri juga yang memberi keadilan terhadap kami. Kami percaya, jikalau ada anggau tahang Bue Pang yang langgar aturan, dengan kebijaksanaan Pang Kyo, tidak nanti Pang Kyo melindunginya secara sengaja. Kaum kami berlainan, akan tetapi kami tahu, aturan adalah serupa. Sebagai orang luar kami tak ingin tahu menahu urusan Pang Kyo di sini, akan tetapi sepak terjangnya. Lyok Tochu ini sungguh sangat bersangkutan dengan pihak kami. Orang sebagai ketua kami, begitu pun Kyo Inem Kyo dari Siang Gapai, tidak nanti hendak berlaku kejam terhadap seorang Kengo wanita, maka itu, tolong Pang Kyo yang titahkan Lyok Tochu sendiri beber di muka orang banyak ini tentang sebab sampai kami serbuli yang sengsanji. Tapi kalau sekarang Pang Kyo hukum dia secara begini gampang saja, aku khawatir nanti kaum Kengo mencertawai kami yang dikatakan tak bisa mengampuni orang. Dalam perkara tentang diculitnya Su Tau Kiam, Bu Ye yang masih belum mendapat tahu, hanya mengenai kecabulannya Lyok Cip Nio, ia tahu itu berhubung dengan laporannya Bintai serta laporan dari beberapa Heng Tong Su yang memeriksa Siang Tau Nio Kiyang Kian Hou, maka itu, mendengar perkataannya Naha O, ia lantas menjawab. Menurut pengelihatanku, tak masalah Najiyah Hiap mendesak pula dalam perkara ini, katanya. Perbuatannya Anggota busuk ini adalah hal yang memalukan kami kaum Hang Bu Ye Pang, tidak nanti kami suka mengeloni anggota yang mendurhaka, maka itu, kami hendak lantas berikan hukuman padanya. Ini pun ada jalan untuk mencegah gagalnya urusan kita ini. Bu Ye yang berkata begini karena ia telah lihat gelagat. Ia merasa, jikalau ia tidak segera membereskan perkaranya Lyok Cip Nio ini, urusan bisa jadi ancaman yang memalukan untuk pihaknya. Karenanya ia niat mengeluarkan Teg Hau, tanda putusan hukuman harus dijalankan. Selagi begitu, mendadakan Eng Jau Wong berbangkit berdiri aku hendak bicara sama Bu Pang Kyo, berkata ketua ini kepada Jiay Hiap. Lantas saja ia berpaling kepada ketua Hang Bu Ye Pang itu, untuk melanjutkan. Bu Pang Kyo, kita sedang urus sengketa kita sendiri, siapa tahu sekarang muncul urusan sampingan ini. Tentu saja, urusan ini juga perlu segera dibereskan. Lyok Tocu ada satu wanita tetapi dia berkedudukan di suatu pusat penting, meskipun demikian, tidak berani aku tidak menghormati dia. Untuk dia, cukup dengan gelaran umumnya Lyok Tocu atau Jaga Wanita, dia sudah tak harusnya masih berdiam dalam Hang Bu Ye Pang, akan tetapi sudah demikian, dia juga lakukan perbuatan yang menentangi Undang-Undang Alam. Bu Pang Kyo ada bijaksana, masih Bu Pang Kyo tidak ketahui sepak terjangnya Lyok Tocu ini, itu menandakan kelicinannya. Dalam dunia Kang Ou, perkumpulan berbeda tetapi aturannya kebanyakan sama, yang terutama adalah hukuman berat bagi anggota yang menghina Chowesu, yang tak berbakti dan tak jujur, yang sekaker dan gila paras E.I.Lok. Perkumpulan mana saja tak bisa antapi anggotanya yang melakukan pelanggaran demikian itu, siapa yang diketahui bersalah, dia akan dihukum lebih bengis daripada hukuman negara. Dan tentang ini, sesuatu sahabat Kang Ou mesti mengetahuinya. Begitulah Lyok Tocu ini dia sudah lakukan pelanggaran besar, masih dia tidak insyaf, apabila Hang Bu Ye Pang tidak hukum dia, aku khawatir kaum Kang Ou sendiri yang tak dapat antapkan dia. Dia ini sudah culik Su Tau Kiam, satu anggota dari Hoa Yang Pei, yang dia bawa sembunyi dalam Lyok Kipo. Pang Kou Niscaya sudah ketahui aturan keras dari Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po, Hoa Isiang, dalam hal penerimaan murid, maka itu bisalah Pang Cece Mengin Syafi, berapa sukarnya untuk menyempurnakan satu murid. Dan murid kami ini hampir saja terbinasa di tangannya Lyok Tocu ini. Bu Pang Kou, tidak ingin aku Ong Chu Lyong bicara tentang keburukan semacam ini, tetapi ini mengenai nama baik kaum kami Hoa Yang Pei, yang hampir tercacat karenanya, maka tak dapat aku menahan sabar pula, ingin aku singkirkan dia, terutama untuk keselamatannya dunia Kang Ou. Aku menyesal dulu, selagi melayani Lyok Tocu, saking licinnya, dia dapat loloskan diri. Tapi sekarang, akhirnya, dia telah diantarkan kemari dalam cap Jialian Hoan Ong, sudah seharusnya Pang Kou wakilkan cowok sumu, akan mengurangi kejahatannya, untuk berbareng melindungi nama baik dari Hang Bue Pang. Sekarang, coba Pang Kou tanyakan dia tentang penculikan murid kami itu, benar atau tidak bahwa itu ada kejadian. Selama 30 tahun lebih aku berkelana, belum pernah aku ketemui satu tandingan perempuan, adalah ini Lyok Tocu dari Hang Bue Pang menjadi wanita yang pertama. Walaupun dia ada seorang dengan banyak pengalaman, sulit juga Bue yang apabila ia dengar perkataannya Ketua Hoa Yang Pei itu. Ia diangkat berbareng ditindih. Lyok Cip Nimo juga terperanjat akan dengar katanya Jago Hoa Yang Pei itu, akan tetapi dasar ia cerdik, otaknya terang, ia lantas memikir daya untuk selamatkan diri. Ia pun telah tahu dengan baik, ketuanya sendiri tidak niat hukum ia dengan lantas. Untuk melindungi dirinya ia berani lakukan apa juga. Demikian ia berbangkit, akan hadapi Eng Jiao Wong, dengan kedua jarinya, ia menuding. Sayang usiamu yang lanjut ini, kedudukanmu sebagai ketua dari Hoa Yang Pei berkata dia dengan berani. Aku ada seorang perempuan muda, satu janda, bagaimana kau berani busuki diriku begini macam. Aku lo kimin, walaupun aku ada seorang perempuan, sebagi anggau tahang Bue Pang, ingin aku kurbankan diri untuk cowo su kami. Memang benar satu muridmu si Su Tau telah terjatuh dalam tanganku, akan tetapi ingatlah kau kepada keadaan itu waktu. Waktu itu, kendati orangku tidak niat turun tangan, pihak kamu tentu akan mendahulukan kami. Ong Tu Leong, kau menyebutkannya masih kurang satu. Sekalipun ini murid dari si Gak Pei, tak dapat dia lolos dari tangan kami. Kita ada dalam keadaan, Buntu sudah seharusnya kita unjuk kepintaran masing-masing. Sebagai kepala dari Hoa Yang Pei dan si Gak Pei, kamu pimpin muridmu datang kemari, siapa tahu kamu telah rubuh, rubuh secara hebat. Maka itu sekarang kamu menggunakan akal rendah ini, kamu memfitnah padaku, untuk menutupi malumu itu. Kendati kita ada bermusuhan, tetapi apa pantas, sebagai ketua kaummu, kamu perlakukan begini rupa seorang perempuan yang lemah? Jikalau nanti lo kimin dihukum kaumnya, sampai mati juga, tidak nanti aku lupakan kebaikanmu ini. Bukan kepala mendelunya yang jauh wong atas kata memputar balik dan rendah itu, tetapi ia tidak melayaninya, ia cuma tertawa dingin. Ia menoleh kepada Bu Ye Yang. Dan kata Bu Pang Kyo, katanya Tocumu itu membuat aku merasa sangat malu. Aku telah berusia lanjut, tak sanggup aku adu bicara dengannya. Ia telah terdesak ke pojok, tidak aheranji kalau dia mencoba bela diri secara matian. Melainkan terserah kepada Pang Kyo sendiri, karena Pang Kyo juga telah berusia lanjut dan banyak pengalaman. Tocu itu membutuhkan bukti atau saksi, maka ingin aku tanya Pang Kyo, apa mesti aku hunjukkan buktinya supaya ia puas, supaya juga lain Tocu menjadi tak penasaran. Ong Hoosu ada jadi orang kenamaan dari rimba persilatan serta kedudukanmu menjadi ketua dari Hoa Yang Pei. Bagaimana bisa aku tak mempercayainya sahut Bu Ye Yang? Liu Klo Kimin sudah tidak membatasi segala perbuatannya, dia telah melanggar aturan, mana aku masih memikirnya untuk melindungi dia? Cuma karena ia sungkan mengakui kedosaannya, sebagai Pang Kyo, untuk menghukum dia, mesti aku berikan dia kebebasan untuk membela diri. Lo Osu berami sudah saksikan di Tian Hang Tong tadi, mengenai orang sebawahannya, Bu Ye Yang tak dapat mengasih hati. Liu Klo Kimin ini ada satu anggota wanita, ingin aku bikin dia terima kematiannya dengan ikhlas. Ong Lo Osu, kita berada dalam Cheng Giap San Shun ini untuk satu urusan penting, karenanya, tak dapat urusan kita itu digagalkan sebab perkaranya dia ini satu orang. Perkara dia ini, aku pikir, hendak aku periksa kalau nanti urusan kita sudah selesai, aku bakal mengadakan satu pemeriksaan untuk mendengar dia dan membuat Hoa Yang Pei puas. Rasanya sanggup aku memberi keadilan. Bagaimana Lo Osu pikir tentang usulku ini? Eng Jiao Wang mengarti, bahwa biar bagaimana, Bu Ye Yang masih hendak melindungi tocunya itu. Hal ini membuat ia sangat mendengkol. Ia pikir jikalau begini, tak dapat aku pikir pula kedudukanku sebagai Ketua Hoa Yang Pei. Aku mesti beber semua supaya ia mendapat tahu, tinggal terserah kepada dia, dia hendak percaya atau tidak. Setelah memikir begini, dengan tetap masih mendengkol, Ketua Hoa Yang Pei ini lantas kata kepada Ketua dari Hang Bue Pang Bu Pang Kyo, Urusan kita di Cheng Giap San Siung ini boleh dibereskan kapan saja, tetapi sekarang aku hendak tanyakan dulu keterangan kepada Liok Tocu. Liok Tocu, dua orang kami telah terjatuh dalam tanganmu, hal itu tidak membuat kami penasaran kalau toh hendak disesalkan. Harus disesalkan saja halnya mereka tidak mempunyai silat yang sempurna, hingga umpama kata Liok Tocu membinasakan mereka, itu telah kejadian karena ketololan mereka, lain orang tak dapat disesalkan atau dibuat penasaran. Tapi ingin aku tanya, setelah mereka ditawan, apa yang Tocu perbuat atas diri mereka? Kenapa Sutow Kiam dibawa ke Liok Kipo, dipisahkan dari murid wanita dari Si Gak Pei? Kenapa cuma Sutow Kiam sendiri yang dibawa masuk dalam kamarmu di mana kau loloh dia dengan arak dan kau pinjuk dengan keilokanmu? Apakah maksudmu dengan berbuat demikian? Eng Jiao Wong belum berhenti bicara, atau Liok Cip Nio sudah cegat dia? Aku lihat, Ong Loosu, baiklah pada mulutmu kau tinggalkan sedikit jasa baik demikian katanya. Biarlah aku omong terus terang. Kita kedua pihak sudah jadi musuh besar, maka tidak ada lain jalan, ingin aku bikinkah semua tak bisa keluar lagi dari walayah. Barat dari kami. Memang sengaja aku bujuk dan pancing orangmu. Memang sengaja aku hendak pengaruhi orangmu yang masih muda. Belum Cip Nio tutup mulutnya, ia lantas dipotong ngomongannya oleh ketua dari Si Gak Pei. Saking mendongkol, ketua ini bicara sambil bangkit berdiri. Orang celaka, benar kau ngacobe lo memotong ko inam ko. Apakah kau anggap orang tak dapat berbuat apa terhadap dirimu? Sejak Pinyuye mengepalai Si Gak Pei, belum pernah Pinyuye mengasih ampun orang busuk sebangsamu. Apakah kau kira karena kau berada dalam Ceng Giap San Tsiong, lantas pedangku tin Hei Kok Pokiam tak dapat bunuh padamu? Orang celaka, rela aku korbankan nama baik Si Gak Pei dalam Ceng Giap San Tsiong ini, tidak nanti aku izinkan kau lolos dari bawah pedangku. Di puncak Sin Li Hang ada kuil Ceng Tsiong, tempat keluarga Liok untuk bersihkan diri, tetapi justru itu kau membuat tempatmu membuat kotor. Kau telah lolosutau kiam dengan arak obat, kau hendak lakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Tian. Perbuatanmu itu tak hanya dilihat oleh orang Hoa Yang Pei saja tetapi juga oleh orang banyak. Kau ingin saksi dan bukti, pandai kau bicara. Saksi ada di sini, tetapi murid kami ada orang putih bersih, tak sudi mereka dipadu denganmu bangsa binatang dan iblis. Coba bilang, apa perlunya kau culik satu anak muda dan dibawa ke puncak Sin Li Hang? Coba kau bilang. Mukanya Cip Nimar menjadi merah pucat, sepasang alisnya berdiri. Ia merasa sangat gelusar dan malu. Ia awasi pendeta wanita dari Pek Tiok M itu dengan metu bersinar. Pendeta tua koin, kau dengar ia berseru. Aku lo kimin ada satu manusia, apalacur dalam usia sangat. Mudah aku telah menjadi satu juanda. Aku insaf kepada dosaku, maka juga di puncak Sin Li Hang, aku bangunkan kuil Cheng Xiu Yen itu, untuk aku tenangkan diri. Apakah dalam dunia ini cuma pendeta saja yang boleh sucikan diri? Apakah aku tak dapat menginsyafi penyesalanku? Pendeta tua koin, apa yang kau sebutkan, semuanya aku tak mengerti. Sekarang dalam Cheng Giap San Xiong ini aku rubuh, aku terima nasib, tapi mengenai pedang mutin Hei Hock Peo O'kyam, untuk digunakannya, sudah terlambat. Selama dalam Liu Kepo, kau bisa lakukan segala apa, tetapi tidak di sini, dalam Cap Jie Lian Ho An O. Di sini, dalam Cheng Giap San Xiong, kamu semua diperlakukan sebagai tetamu terhormat. Cuma kamu berdua saja, dengan berkongkol sama pemuda dan pemudi itu, tak dapat kamu ilas aku. Apa benar kau berani bunuh orang Hang Bwe E Pang dalam Cheng Giap San Xiong ini? Oh, kau pandang hina sekali kepada orang Hang Bwe E Pang. Tak takut aku mati, tak nanti aku izinkan kau banyak tingkah. Cip Nio bicara dengan keras dan cepat, suaranya nyaring. Setelah itu, ia menghadapi Bwe E Yang, untuk menggub berulang, kan mengatakan Pang Kyo, Loki Min telah dihina begini rupa, tak ada muka dia untuk hidup lebih lama dalam dunia ini karena cuma, untuk mendatangkan malu saja. Pang Kyo, sekarang Teo Chu ikhlas menerima kemurahan hatimu, silahkan Pang Kyo hukum padaku, dengan care ini saja, aku akan terima. Akan tetapi dengan aku berada di dampingmu, apabila ada orang berani langgar satu saja jariku, biarnya mesti binasa seratus kali, aku akan lawan dia. Teo Chu mohon kemurahan Pang Kyo, supaya aku segera dihukum, agar aku tak sampai terjatuh di tangan lain orang, sebab itu akan memalukan Hang Bwe E Pang. Sangat licin janda muda ini, hebat katanya itu. Dengan itu ia hendak adu Bwe E Yang dengan kedua ketua Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Dia telah kipasi api marong dan tambah minyaknya. Dua Eng Jau Wong dan Ko In Em Ko jadi panas sekali hatinya. Toh pendeta wanita dari Pek Tiok Em itu telah sempurna imannya. Mereka jadi bertambah mendongkol karena sikap sangsi atau ayalan dari Bwe E Yang, yang terang masih berniat melindungi anggautannya itu yang jahat dan busuk. Ketua Hang Bwe E Pang ini sanggup cegah kekurangan ajarannya Cip Nio, tetapi ia seperti sengaja mengantapi. Ko In Em Ko seperti lupakan dirinya, ia menoleh kepada Siu Hui, muridnya yang ke-6, ia menggapakan, maka murid itu, yang memegang tin Heiok Peo Ohiam, sudah lantas datang menghampirkan bersama pedangnya itu, untuk diserahkan. Sambil cekal gagang pedang, Ko In Em Ko berpaling pada Liok Cip Nio. Janda jahat, kau lihat, pendeta wanita dari Siu gak bisa atau tidak membunuhmu ia berseru. Biarlah pedangku ini bernoda, tapi akan aku singkirkan satu bencana untuk dunia karik Oh. Siapa barani rintangi aku, dengannya aku ikhlas akan mati atau hidup bersama. Menyusul katanya itu, Ko In Hunus pedangnya hingga terdengarlah suaranya reset dan sinar pedang berkilauan. Di pihak Hang Bu Yee Pang, Bu Yee yang perdengarkan seruan tertahan karena murkanya, sedang 6 atau 7 Hiocu sudah lantas berbangkit dengan senjatanya masing-masing disiapkan. Oh Giok Seng pun telah siap, begitu lekas Ko In Em Ko berloncat, dia hendak mendahulukan menyerang Liok Cip Nio, akan binasakan janda busuk itu dengan tangannya yang lihai, supaya tertutuplah mulutnya Tocu rendah itu, agar dia itu juga tak terbinasa di ujung pedang tetamu. Dalam saat yang genting itu sekonyong seorang loncat ke depan Ko In Em Ko, untuk menghalangi pendeta ini. Dia ini dengan suara mengejek, sudah lantas berkata Em Ko ada satu pendeta suci, mengapa Em Ko tak dapat bersabar dalam urusan sebagai ini? Pedangmu ada pedang suci pelindung kuilmu, tak khawatirkah pedangmu itu nanti menjadi kotor bernoda. Dia ini tak akan lolos dari tangan kita. Untuk bereskan makhluk buruk ini, itulah pekerjaan biasa dari aku Sina Elo Oto A. Em Ko, tolong simpan dahulu pedangmu, jangan kesusu, lambat laun, kau toh bisa menggunakannya juga bukan? Menampak orang yang mencegah adalah Tu Ye In Chiu Na Pek, Ko In Em Ko duga si tangan kilat ini mesti mempunyai daya untuk menghadapi Bu Ye Yang, karena memikir demikian, ia coba kendalikan diri. Ia masih sangat mendongkol akan tetapi ia toh balik ke kursinya, akan duduk dengan pelahan, pedangnya diletakkan di atas meja kecil di sampingnya. Ia lantas memasang kuping. Na Pek sendiri, setelah menghalangi Ye Ko itu, sudah lantas menoleh ke arah Bu Ye Yang. Akan tetapi, belum sampai dia buka mulutnya, Wau Po Eng Siang Kuan Intong, yang berada di sampingnya, sudah dulu ia mengoceh sendirinya ha, kamu berdua saudara benar-benar ada orang tak ada keduanya, pandai sekali kau muncul di saat sangat tegang. Apakah kau tidak pentang matamu dan melihatnya bagaimana orang telah pada bangkit berdiri untuk bantu meramaikan tindakannya Em Ko? Ah, kau betul paling doyan campur perkara tetek bengek. Na Pek menoleh, dia mendelik kepada Siang Kuan Intong. Di pihak lain, matanya Bu Ye Yang pun mendelik, karena sangat mendeluh ia mendengar katanya orang Si Siang Kuan itu. Tapi ia percaya, Jagona Tsun pasti akan ucapkan apa, dengan menahan sabar, ia kata pada kawannya, yang sudah siapkan diri sebelum ada titah, jangan lancang bergerak. Saudara, harap kamu taati undang-undang, jangan kamu mencari malu sendiri. Na Pek tidak menunggu waktu lagi, untuk bicara. Bu Pang Kyo, berkata dia, orangmu sudah langgar aturan, dia tak diakui lagi oleh kaum Kang O, maka kalau manusia busuk semacam dia masih dikasih hidup, satu hari dia hidup, itu artinya satu hari dia menyusun kedosaannya. Bu Pang Kyo, kau ada seorang Kang O Wulung, mustahil karena hendak melindungi seorang anggauta busuk, kau melupakan nama suci dari Liong Due E Pang? Apa benar kau berani tak pandang kemurkaan umum melulu sebab hendak melindungi satu muka yang telah ternoda? Bu Pang Kyo, kita telah berkelana dalam dunia Kang O, di antara kita, siapa akan merasa puas umpama kata di depan kita bisa lolos satu manusia licin dan busuk, satu iblis yang dibenci manusia dan malaikat? Kho Inem Kho ini, sejak dia memimpin si Gak Pei, senantiasa dia bertindak menuruti aturan cowasunya, dia berkelana untuk mengumpul jasa, dia benci kejahatan bagaikan benci musuh, cuma sebab kesabaran dan keterlitiannya, dia tidak mau bertindak sembrono. Sekarang ini Liong Kimin terang telah bersalah, kenapa bukannya kau periksa dan hukum dia, kau justru hendak melindunginya. Apa dengan ini kau mesti bisa harap perindahan halayak ramai? Siapa mendirikan kaum, dia mesti bisa memandang luas. Bu Pang Kyo, apa benar kau mesti inginkan bukti? Jikalau itu kehendakmu, inilah gampang. Tapi ingat, ini justru dikhawatirkan nanti membuat liok tocu itu membuat celaka habisan kehormatan kaummu. Menurut aku, itulah keinginan yang sangat tidak ada harganya. Kali ini napek bicara beda dengan caranya yang biasa, tidak mengejek, tidak menghina, tetapi sifat katanya keras, itu pun merupakan suatu pukulan hebat untuk Bu Ye Yang. Habis mengucap demikan, jago dari Natsyung itu gendong tangannya dengan tenang ia awasi ketua Hang Bu Ye Pang, untuk menanti jawaban. Bu Ye Yang insaf, keadaannya itu mirip dengan keadaan seperti ia sudah terjatuh dalam tangan lawan. Akan tetapi dia biasa berkepala besar, tak sudi dia menyatakan menyesal, tak peduli Ceng Giap San Xiong Amruk karenanya. Nato Ah Hiap, aku mengerti katamu ini, demikian ia berikan jawabannya. Kau bermaksud baik untuk Hang Bu Ye Pang, untuk itu, aku bersyukur. Akan tetapi Ko Inam Kyo, dalam murkanya, sudah menghunus pedang, dia hendak bunuh muridku. Sejak dibangunkannya Hang Bu Ye Pang, kejadian ini ada kejadian yang belum pernah aku alami. Umpama itu mesti dilakukan juga depan Bu Ye Yang, maka berdusalah aku terhadap Chow Wisu kami, sebab teranglah sudah, tidak mampu aku menjadi pemimpin umum, tak berhak aku akan sebut diri jadi pemimpin. Malu aku akan jadi ketua lebih lama lagi. Ko Inam Kyo menghunus pedang, orangku lantas bersiap. Perbuatan mereka ini, yang tanpa titah, ada satu kelancangan, dengan itu mereka seperti tak pandang lagi padaku. Maka manakah pengaruhku sebagai Leong Tau Pangko? Manakah adanya peraturan yang dimuliakan? Apa aku mesti antap saja kedua pihak lakukan pertempuran yang memutuskan, hingga Cheng Giap San Shun ini, darah mesti mengalir. Ataukah biarkan saja Hang Bu Ye Pang hancur buyar sendirinya, supaya tak sampai kejadian musnah tanpa kerana-kerana tindasan. Maka sekarang aku tidak punya lain pilihan lagi apabila persilatan persahabatan ini hendak dilanjutkan, biar aku diberi kemerdekaan untuk serahkan Liu Klo Kim Min ini kepada Heng Tong, untuk ditahan sementara waktu, kemudian dengan menuruti aturan kami, aku nanti periksa dan hukum dia. Biarlah aku diberi kesempatan untuk membuktikan, bisa atau tidak aku bersihkan kalanganku sendiri dari kutub busuk, untuk membuktikan kedosaannya mereka itu. Tapi jikalau aku dipaksa mesti sekarang juga hukum mati Kim Min dalam Cheng Giap San Shun ini, di muka orang ramai, menyesal aku buye yang tak berani menerimanya. Umpama tetap diantap orang hendak turun tangan sendiri terhadap Liu Klo Cid Nio, baiklah pertemuan persilatan ini dibikin habis sampai di sini, segala apa kita boleh bicarakan pula pada lain hari. Nato Ah Hiap, dengan sikapku ini bukannya aku sia-siakan maksud baik dari sahabat kekal. Sampai sebegitu jauh, belum pernah ada orang tak puas dengan segala keputusanku, demikianpun dalam hal ini, aku nanti berlaku adil. Liu Klo Kimin bicara hal fitnah untuk dirinya, aku mesti periksa itu, untuk beri keadilan terhadapnya. Nato Ah Hiap, silahkan kau duduk dulu. Nato tertawa dingin. Bu Pangkyo, dengan begini kau telah bicara jelas sekali, kata dia. Dengan begini maka teranglah sudah, tak dapat kau wijankan lain orang turun tangan atas dirinya Anggau Tahang Bue Pang. Pangko mempunyai kekuasaan sendiri, itu benar, akan tetapi sekali ini, aku hendak minta kau mengadakan kecualian. Sama sekali bukannya aku hendak memandang rendah, tetapi Liu Klo Kimin ini, dia benar cerdik luar biasa, tidak ada satu antara murid kami yang sanggup jadi tandingannya. Lihat saja, berulang kali dia telah lolos dari tangan kami. Tapi akhirnya, ia sekarang toh berada di sini. Saturkan rimba persilatan, yang utamakan keadilan, telah hantarkan di dalam ceng giap sansung dari Cap Jialian Hoan Owi ini. Kami ingin bekuk dia, kami tidak berhasil sekarang kami lihat dia, bagaimana kami bisa puas andai kata dia mesti diantap menyingkir lagi. Pang Kho tahu sendiri, pertemuan kita ini, dalam tempo tiga hari, mesti mempunyai keputusan, mengenai ini, kami ingin Pang Kho memberikan bukti. Biar bagaimana, hari ini kami mesti undurkan diri dari Cap Jialian Hoan Owi, di samping itu, tak ingin juga kami membiarkan Liu Cip Nyo nanti lolos dari tangan Pang Kho. Bicara terus terang, aku na'elo oto'a bersangsi, maka kami hendak minta Pang Kho memberi putusan.